Assalamualaikum Waalaikumsalam Saya suka liat di Youtube Oh iya aku juga suka liat mbak Udah nikah? Alhamdulillah jomblo Kok bangga sih jomblo Gimana? Sama yang duda mau? Mau Iya iya Sekarang ya start Sekarang usia berapa? 20 Mau 21 Udah nikah? Mau nikah? Teknisa Teknisa Kita jodohin aja langsung Meninggalkan kemaksiatan berat Karena kenapa? Udah jadi habit kebiasaan yang senantiasa kita lakuin Yang biasanya pacaran Tiba-tiba gak pacaran jadi hampa Gak ada yang peduli sama aku Aku sendirian Udah gak ada yang sayang lagi sama aku Ustadz Biasanya aku makan di suapin Maka sendok magic jam Aku tuh hina Saya hina Saya gak pantas kayaknya Kang buat sholat Saya gak pantas kayaknya Kang ke masjid Saya gak pantas kayaknya Kang kemudian untuk berhijab Syari panjang Atau saya gak pantas Kang untuk kemudian Saya menghadap kepada Allah SWT Kemudian baca Quran Kayaknya malu Kang Hei hamba-hambaku yang senantiasa melampaui batas Yang senantiasa bermaksiat Yang senantiasa berzina Lataknatumi rahmatillah Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah SWT Innallaha yaktiru zunuba jamian Sesungguhnya Allah senantiasa mengampuni dosamu semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Pedersi Apabila Alhamdulillah Alhamdulillah Al-Fatihah Alhamdulillah Senang banget bisa ketemu sama Teteh-teteh dari Magelang Mbak-mbak di Magelang semuanya Kelihatan usianya masih pada muda ya Di bawah 30 rata-rata ya Semuanya insya Allah Pernah 30 ya Dan bahagia sekali bisa bertemu dengan Mas-masnya Mbak-mbaknya Bapaknya yang senantiasa dimuliakan oleh Allah SWT Mudah-mudahan sore hari ini Senantiasa menjadi sore yang penuh keberkahan Bagi kita semua Mudah-mudahan sore ini Menjadi sore yang senantiasa Membawa hidayah bagi kita semua insya Allah Mudah-mudahan Yang banyak hutangnya Allah berikan Kelunasan insya Allah Yang masih ada cicilan Lunas insya Allah Yang barangnya lagi di pegadaian Ya bisa ketarik insya Allah Mudah-mudahan yang sudah menikah Allah jadikan keluarganya Yang punya anak mudah-mudahan Anak-anaknya menjadi anak yang soleh Insya Allah Mudah-mudahan yang masih sendiri Allah jadikan kemudian Kelat kemudian mendapatkan pasangan Yang soleh ataupun solehah Terbaik dunia dan akhirat Insya Allah Yang pacaran mudah-mudahan Diputuskan sore hari ini juga Ya amin insya Allah Mudah-mudahan Ya Allah Mungkin itu saja Tausih yang bisa saya sampaikan Bu enaknya aku berdiri atau duduk Oh berdiri Sat disuruh-suruh ya Enaknya di panggung atau di bawah Sini ya Alhamdulillah Alhamdulillah wasyukurillah bisa berada di Kabupaten Magelang Tepatnya di Yayasan Jamaah Balai Muslimin Dengan akta notaris tanggal 18 Juni 1993 Nomor 8 Apal ya Kan ada disitu Dan Alhamdulillah bisa bertemu Berselaturahmi dengan berbagai komunitas Yang ada di Magelang Ada Mualaf Center Yogyakarta Kemudian ada komunitas dari Mutiara Da'wah Dan juga komunitas-komunitas yang lainnya Dan juga dari sponsor-sponsor yang ada Mudah-mudahan ini menjadi Jalan pahala amal jariah Buat semua komunitas dan semua panitia insya Allah Tetap sehat insya Allah Ya Ada apa ini ngumpung-ngomong nih Rame-rame kesini nih Ada yang nikah apa Ini serasa mempelai pria Mempelai wanita gitu ini ya Tempat cateringnya di belakang Ada apa nih kira-kira kesini nih Kenapa Halo halo Ada apa bu Mencari ilmu Udah dapet ilmunya Oh belum Apa tuh Pengen apa ilmunya Ilmu tentang apa Agama siapa Agama siapa Temanya apa nih kira-kira Yang tahu ngacung Mana Oh Apa Selain panitia Ada yang bisa jawab temanya apa Iya Jangan baper Setelah atau dalam Dalam hijrah Jangan baper Baper itu apa ya Oh bukan bawa perubahan Jangan baper Saat hijrah Gitu Dalam berhijrah Oke Emang suka kenapa Kalau hijrah Emang hijrah ini apa nih kira-kira Ayo boleh sharing aja Siapa yang tahu ngacung Angkat tangannya Dapet seratus ribu rupiah Iya Ibu yang disana Apa hijrah itu sebenarnya bu Proses Proses sebelum baik Menuju baik Gitu Itu hijrahnya Iya Oke Seratus ribu rupiah Buat ibu Iya Gak ada Seratus ribunya Ibu goceng Gak apa-apa Iya Makasih ibu ya Berkah Amin Sama-sama Itu hadiah bukan nafkah Bu ya Anggap aja Jadi ada lagi Selain itu Iya Ibu yang gerudung ijo Iya Teteh Silahkan Oh AA-nya gak ada Ada Boleh AA-nya siapin Teteh Satu lagi boleh Kalau menurut saya sih Suatu proses Oke Gak ada wireless ya Gak ada Teteh mau kesini gak Kedepan dulu Sini aja Maju gak apa-apa Nah ini ibu Silahkan Kayak ini Ini ada wirelessnya Nah Silahkan ibu Teteh Apa hijrah itu tadi Ah gak apa-apa Baper Kenapa Kenapa Iya Assalamualaikum Waalaikumsalam Saya suka liat di youtube Oh iya Aku juga suka liat Mbak Iya Di magelang Namanya siapa Nama saya Anissa Pramudiawardhani Udah nikah Alhamdulillah jomblo Kok bangga sih jomblo Iya Kalau mau dicarikan gak apa-apa Oh iya Nanti suruh Raya Asara ya Sama yang duda mau Gimana Iya 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 Sekarang ya start Besok Sekarang Silahkan Apa hijrah itu Iya Kalau menurut saya Hijrah itu adalah suatu Proses Dimana kita itu yang tadinya itu sering melanggar Aturan-aturan Allah Tapi sekarang ini kita berproses untuk Menjauhi Segala larangan Allah Dan juga mendekati apa yang diperintahkan sama Allah Contohnya Contohnya kalau yang dulu itu kan kita sering Gak sholat Tapi sekarang ini sholat Ya contoh yang realnya seperti itu Yang tadinya kita itu Kalau sholat itu Belajar-belajar Eh Maksudnya itu Waktunya itu kan Kadangnya kan Asar kan jam 3 Tapi kita tutupnya jam Setengah 5 Kan itu gak baik Jadi harusnya itu Tempat waktu Seperti itu Oke Tepuk tangan Mbak Nissa ya Ini hadiahnya ya Iya Tepuk tangan buat tetehnya Tepuk tangan Ya Alhamdulillah Ini luar biasa Jawabannya sangat jelas gitu ya Dan ini ya Mudah-mudahan Ikhwan bisa ngikutin nanti Ya Ikhwan nanti bisa ngeliat Bagaimana Teteh ini usaha Untuk sampai kesini Luar biasa Ya Taya Insya Allah Oh takut Iya makasih ya Insya Allah Iya Ikhwan satu Ada Hijrah itu apa Tadi mbaknya dibawa lagi micnya ya Oh ini Oh ini Maaf ya Ya boleh silahkan ke depan Oh ada micnya lagi Banyak micnya Enak gak Tau siah kayak gini Kan jadi kebuka pikiran kita ya Silahkan Siapa 10 sahabat nabi Yang dijamin masuk surga Apa Enggak Hijrah tadi Hijrah itu apa sih Tadi yang kata teteh yang disana Hijrah itu Meninggalkan keburukan Kepada kebaikan Terus kata teteh Anissa Meninggalkan Segala sesuatu Yang dilarang oleh Allah Menuju Apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Contohnya Sholat Dari yang gak pernah sholat Jadi sholat Nah kalau A'a Hijrah itu artinya pindah Hijrah itu artinya pindah Pindah dari ke hal-hal yang Allah benci Ke hal-hal yang Allah sukai Pindah dari hal-hal yang Allah tidak suka Ke hal yang Allah sukai Contohnya Pacaran Pacaran itu haram Oh Asya Allah Antum punya pacar Alhamdulillah sudah punya istri Wih sombong Punya istri sombong Enak nikah enak jomblo Enak nikah Enaknya berapa persen 95 Sisanya Oke Coba Contoh lain apa lagi Kenapa pacaran gak boleh Karena di dalamnya Mengandung Zina Apa itu Zina mata Zina pikiran Zina tangan Zina Zina itu apa Zina itu apa Zina itu ya Salah satu bentuk dosa Oh salah satu bentuk dosa Ada lagi Contohnya zina Kayak gimana tuh Zina tangan Zina tangan Berpegangan Iya Kalau kayak gini Zina gak Asalkan itu mahrumnya Gak apa-apa Gitu Cewek ke cowok gitu ya Gak boleh gitu ya Gak boleh kalau belum nikah Kalau belum nikah Kalau aku sama Adek-adek kecil gini Boleh Gak apa-apa Dia belum balik Oh belum balik 100 ribu rupiah Buat Antum Ya Masya Allah Makasih ya Mas ya Siap Ada lagi Dari Ihwan Satu lagi boleh Yang mau nambahin Yang masih belum Ya silahkan Yang di luar Antum browsing dulu Jangan-jangan Cek Cek Iya Oh udah ada Ya silahkan Nama siapa Nama Revo Utomo Rico Revo Revo Oh Honda Rumah di mana Rumah Dukun Profesi itu mungkin Gak itu Kecamatan Oh Kecamatan Oh maaf Maaf ya Oh ada ya Ya Maaf ya Gak tau sayangnya Tadi nama Dukun Eh nama Dukun Nama Revo Tinggal di Dukun Profesi Mahasiswa Oh kuliah di UMM UMM Magelang ya Muhammadiyah Magelang Sekarang usia berapa 20 Mau 21 Oh udah nikah Belum Oh mau nikah Mau Nah Tenisa Hei Tenisa Ini Kita jodohin aja langsung Ini udah mau Antum mau gak sama beliau Apa Mau tadi sama yang tadi mau Belum siap ustad Tadi mau Belum siap Oh iya 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 Jadi apa Hijrah itu Hijrah bermakna Hampir sama kayak tadi Yang lain Yang lain Apa hijrah Yang antum pahami aja Apa sih hijrah itu sih Ya meninggalkan yang Buruk ke yang baik Udah hijrahnya Ya Ambil seperti itu kan Revo udah hijrah Mas Revo udah hijrah Belum lagi OTV Oh lagi OTV Masya Allah Ya oke makasih ya Semoga Allah catatkan menjadi pahala yang terbaik Buat Mas Revo Ya Ikhlas ya Ikhlas Makasih banyak Ya Siap Jangan bapar dalam hijrah Jangan bawa perasaan ketika berhijrah Apa maksudnya Ketika seseorang mulai meninggalkan segala keburukannya Orang yang berhijrah bukan hanya meninggalkan kebiasaannya Tapi meninggalkan lingkungannya juga Meninggalkan Meninggalkan apa lagi Temen-temennya juga Ada pengorbanan yang dia tinggalin Contoh tadi misalkan Kalau disini banyak anak mudanya Kayak misalkan pacaran Dari yang dulunya pacaran Sekarang ditinggalin pacarnya Sayang Maafin aku Aku udah gak bisa lagi sama kamu Harus kita harus putus Berat gak putusin pacar? Hah? Berat ya? Udah putus? Siapa yang mau putusin pacarnya live disini? Saya kasih satu juta rupiah Ayo Live disini Video call Yuk Dua juta rupiah Tiga juta rupiah Dihitung sampai tiga Satu, dua, tiga Udah gak jadi Meninggalkan kemaksiatan Berat Karena kenapa? Udah jadi habit kebiasaan Yang senantiasa kita lakuin Yang biasanya pacaran Tiba-tiba gak pacaran Jadi hampa Gak ada yang peduli sama aku Aku sendirian Udah gak ada yang sayang lagi sama aku Ustadz Biasanya aku makan disuapin Pake sendok magic jam Ustadz Ada yang nikah dia baper juga Harusnya aku yang disana Mutusin berat banget Tinggalin kemaksiatan Berat banget Tapi inilah proses menuju kebaikan Step by step Sedikit demi sedikit Menuju Allah SWT Maka hijrah ini ada dua syaratnya Ada yang ditinggalkan Dan ada yang dituju Apa yang ditinggalkannya? Kemaksiatan Apa yang ditujunya? Allah SWT Momentum di bulan Muharram ini adalah Bagaimana kemudian kita memanfaatkan ini Di bulan yang mulia ini Untuk kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya Yang sebelumnya kita banyak maksiat Sebelumnya kita senantiasa Ngancurin kehidupan orang Yang sebelumnya kita senantiasa nyakitin orang Kenapa nih kira-kira nih? Oh airnya habis Apa itu? Dompet? Oh itu ya Ya silahkan boleh mas Saya tungguin atau gimana? Gak usah lanjut Tadi sampai mana? Meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk Yang dulunya sering nyakitin orang Yang dulunya sering ngeboong Yang dulunya sering ninggalin sholat Yang dulunya senantiasa berzina Yang dulunya senantiasa ngegibah Yang dulunya senantiasa Melukai hati perasaan suaminya Gak mau nurut sama suaminya Gak mau tunduk sama suaminya Jahat sama suami Suka marah-marah sama suami Yang dulu juga sering nyakitin istrinya Marah-marah sama istrinya Mukul istrinya Apalagi sih sikap-sikap buruk yang kita banyak miliki nih Lalai sholat Males infak Iri, dengki, dendam, hasut, fitnah, sombong Apalagi Besar kepala Kalau besar kepala kan repot Pake helm Yah susah nyari ukuran Apalagi Mukulin orang Gak berhijab dulunya Kita turunin sebanyak-banyaknya Apa sih kekurangan-kekurangan yang kita miliki Sampai akhirnya kita bikin nih Bismillah ya Allah Mulai hari ini saya pengen menjadi lebih baik Cuman ketika kita berusaha menjadi lebih baik lagi Ini ujian yang luar biasa Jangankan teman-teman kita Kadang keluarga sendiri gak dukung perubahan kita Ada yang dihijab Orang tuanya gak setuju Ada yang kemudian sering kesolat ke masjid Orang tuanya aneh liatnya Ada yang berhenti pacaran Orang tuanya gak suka Kenapa sih dek? Kok kamu sekarang gak punya pacar dek? Mamah malu sama tetangga dek Bunda berubah hidupnya Eh dihujat sama suami Yang tadinya bunda gak pernah dandan di rumah Tiba-tiba sekarang dandannya di rumah Maka wardah, pharma skin care Begitu dandan Bunda di rumah Maka facial washnya Maka night creamnya Begitu ada suami disambut sama bunda Sayang Maka selendang India Terus kata suami apa? Mama sehat Itu repot itu Kita udah maksimal dandannya Tapi suami bilang Ih aneh gitu Kita pengen baik sama suami ya Bunda suami pulang Itu biasanya kalo suami pulang Gimana gimana biasanya? Hah? Pake duster Transparan gak? Suami pulang Eh pak Yang ditanya apa? Suami pulang itu sama istri Dari mana? Bukannya walaikum salam Malah nanya dari mana? Enggak Kamu dari mana jam segini baru balik Harusnya yang ditanya ketika suami pulang Apa ibu? Mau apa? Mau dibuatin apa sayang? Kopi Teh Teh manis Teh tawar Susu Baigon Mau apa? Jawab sama suaminya Aku mau kopi aja sayang Dibikinin kopi Papa sayang Ini kopi spesial buat kamu Kopi terbaik Kopinya saya timbang Kopinya aku timbang Gulanya aku pasin Cangkirnya Airnya Panasnya Pas Semuanya spesial buat papa Begitu diminum sama papanya Asin Suaminya nih Mau husnuzal nih Mamaku sayang Seumur hidup papa minum kopi Ini yang terbaik Mau gak Kalau kamu minum barengan sama aku Kata istrinya Enggak Itu spesial buat kamu Terus suaminya bilang nih Dalam hati Bener ini Mau ngeracun gue Ini pasti Sampai akhirnya papanya bilang Sini sayang Mau disuapin Atau mau dibanjurin Banyak perubahan yang kita lakukan Kadang gak didukung sama orang-orang yang terdekat di kita Maka ada istilah dalam Hari ini istilahnya Nyinyir Orang yang udah mulai berubah Eh di nyinyirin sama orang Cie di hijab Cie sholat Cie kajian Cie so alim Cie so suci Sebutan-sebutan yang bikin kita jadinya ngedrop Kayaknya tuh Aduh Aku tuh hina Saya hina Saya gak pantas kayaknya kan buat sholat Saya gak pantas kayaknya kan ke masjid Saya gak pantas kayaknya kan kemudian untuk berhijab Syari panjang Atau saya gak pantas kan untuk kemudian Saya menghadap kepada Allah SWT Kemudian baca Quran Kayaknya malu kan Padahal kata Allah SWT Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah SWT Sesungguhnya Allah senantiasa mengampuni dosamu semuanya Tapi lagi-lagi Kadang kita yang kemudian terlalu repot nilai pendapat orang sama kita Yang akhirnya apa? Kita gak siap ketika dicaci Ketika gak siap ketika diuji Padahal ketika Kata Rasulullah SAW Setiap manusia yang menginginkan kebaikan Pasti Allah akan mengujinya Ujiannya gimana? Cacian, hinaan, fitnahan, makian luar biasa Bayangin Rasulullah Muhammad SAW Ketika Nabi Muhammad SAW meninggal dunia Abu Bakar As-Siddiq datang kepada Aisyah Abu Bakar As-Siddiq Rodiullahan ini siapanya Rasul? Siapa? Satu, siapa? Dua aja Kholid, siapa? Abu Bakar ini siapanya Rasul? Sahabat Yang kedua? Mertua Betul Abu Bakar As-Siddiq Rodiullahan itu adalah sahabat sejatinya Rasulullah SAW Ketika hijrah Ke Yasrib Yang nemenin Rasulullah SAW siapa? Abu Bakar As-Siddiq Rodiullahan Abu Bakar As-Siddiq Rodiullahan Sahabat sejati Yang kedua Mertua Berarti deket banget gak? Deket banget Brother and sister Villa Deket banget Abu Bakar As-Siddiq Rodiullahan datang kepada Aisyah Aisyah siapanya? Rasul? Istri siapanya Abu Bakar Anak Bayangin Deket banget berarti Abu Bakar datang ke Aisyah Lalu bertanya Hai Aisyah anakku sayang Katakan padaku Adakah amalan yang belum aku kerjakan Dari amalan yang biasa dikerjakan oleh Rasulullah Muhammad SAW Lalu apa kata Aisyah? Wahai ayah Sesungguhnya Engkau sudah melakukan semua amal yang biasa dikerjakan oleh Rasulullah Muhammad SAW Kecuali satu Siapa yang tahu kecuali satunya apa? Iya Siap Seratus ribu rupiah buat anton Yee Anak nitip ya Kata Aisyah Rodiallahu Ana Wahai Abu Bakar Wahai ayahku Sesungguhnya Setiap pagi Rasulullah SAW itu senantiasa keluar Menyuapi Yahudi buta Di pasar Bayangin Bukan Muslim buta Yahudi buta Dimana? Di pasar Bayangin Yang pertama Yang tahu amalan ini tadi siapa? Aisyah Abu Bakar tahu gak? Hebat luar biasa Rasulullah SAW terkenal gak? Terkenal Yang tahu amalannya siapa? Aisyah Masyarakat tahu? Gak tahu Hebatnya luar biasa Kalau kita Ngelakuin amal baik Pengennya dipuji Atau pengennya dihina? Halo Jawab dengan jujur Ngelakuin amal baik Kita pengennya dihina Atau dipuji? Dipuji Ibu dandan pengennya dihina Atau dipuji? Ibu ngelangsingin pengennya dihina Atau dipuji? Ih bunda Cantik banget sekarang Gendutan ya Senang gak? Kalau bunda abis olahraga Sering senang Terus suami bilang gini Mamaku sayang Sekarang mama ngelangsingin ya Senang gak? Makin cantik deh papa Lihat mama Apalagi kalau mamanya ada banyak Senang gak? Enggak ya aneh ya jadinya Sekali lagi Yang tau amalan ini Cuman siapa? Aisyah Warga tau gak? Kok bisa? Rasulullah SAW Keluar tiap pagi Nyuapin Yahudi buta Tapi yang tau cuman Aisyah Sedangkan Abu Bakar Teman sejati yang paling deket dengan Rasulullah SAW Tapi gak tau amalan itu Bahkan warga yang berada di pasar Gak tau Kok yang tau cuman Aisyah Maka kata Abu Bakar Apa amalan yang biasa Dikerjakan oleh Rasul Yang belum aku kerjakan Yahudi buta Setiap pagi Itu diberikan makanan Oleh Rasulullah SAW Maka akhirnya Abu Bakar Rasulullah SAW Setiap pagi Berusaha untuk datang ke sana Pagi-pagi dicobain Lihat hebatnya Para sahabat itu bunda Para sahabat itu Begitu dikasih amalan Langsung dikerjakan Kalau kita banyak amalan Yang belum kekerjain gitu Maka kemudian Apa yang dilakukan oleh Abu Bakar Rasulullah SAW Dia bawa makanan Pagi-pagi Datangin pasar Dan cari Yahudi buta Begitu datangin pasar Cari Yahudi buta Dapet Yahudi butanya Begitu disuapin Yahudi butanya Am Apa kata Yahudi butanya Ada yang beda nih Apa kemudian dilakukan oleh Yahudi buta Makanannya dikeluarkan Lalu kemudian Yahudi buta ini bertanya Hey kamu Siapa kamu Siapa kamu Kamu bukan orang yang biasa Ngasih aku makan tiap pagi Orang yang biasa Ngasih makan aku tiap pagi Itu dia senantiasa penuh Dengan kelemah lembutan Dan kasih sayang Dia lembutkan dulu makanannya Baru dia masukkan kepadaku Dan dia masukkannya dengan Penuh kasih sayang kepadaku Jangan-jangan Kamu pengikutnya Ahmad ya Kamu pengikutnya Muhammad ya Hati-hati loh Muhammad itu begini Muhammad itu begini Muhammad itu begini Dihina dicacimaki Nabi Muhammad SAW Di depan Abu Bakar As-Siddiq Rodiullah Lalu kemudian Abu Bakar As-Siddiq Rodiullah Itu menangis Kenapa ya Abu Bakar menangis Yang pertama Dia gak nerima Nabi Muhammad SAW itu dihina Dicacimaki Difitnah Yang kedua Kenapa Abu Bakar As-Siddiq Rodiullah Ini menangis Karena kebayang Indahnya Ahlak dari Rasulullah Muhammad SAW Apa hikmah yang bisa kita ambil Dari pelajaran ini Yang pertama Hikmahnya adalah Nabi Muhammad SAW ini mencontohkan Kepada kita Bahwa amalan-amalan yang terbaik Itu dilakukan secara Sembunyi-sembunyi Hebatnya luar biasa Kira-kira bunda Kalau bunda ketika Atau ayah A-A Atau teteh Mbah Ketika melakukan kebaikan Kemudian dicaci Dimaki sama orang yang Yang ngasih itu Kira-kira mau dilanjutin gak kebaikannya Halo Dilanjutin gak kebaikannya Bunda ngasih nih Sedekah beras Bawa beras Ngasih ke tetangga Begitu berasnya dikasih ke tetangga Tiba-tiba tetangganya bilang Dasar ibu ya Ibu ini menor Dan danannya Sok-soan cantik Gendut Nyebelin Coba kira-kira Besok mau ngasih lagi gak berasnya Enggak Enggak Orang gak tahan sama cacian Orang gak tahan sama makian Tapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah M.A.S. Rasulullah M.A.S. Ketika dihina Dicaci maki Dia gak berhenti Ngasih makan kepada Yahudi buta Yang hebatnya Gak ada orang yang tahu Maka apa kata Abu Bakar Wahai Yahudi buta Kamu tahu gak Siapa yang ngasih makan Kepadamu setiap pagi Dengan tulus Dan penuh kasih sayang itu Kata Yahudi buta ini gak tahu Saya siapa Siapa yang ngasih makan Setiap pagi Kata Abu Bakar Ketahuilah Yang memberi makan Kepadamu setiap pagi Itu adalah yang biasa Engkau caci Engkau maki Engkau hina Engkau fitnah Dia adalah Rasulullah Muhammad S.A.W. Lalu kemudian Yahudi buta ini menangis Meneteskan air mata Lalu bertanya Sekarang kemana dia Lalu kata Ada amalan Yang hebat Yang dikerjakan Secara diam-diam Ada amalan Yang bisa kita kerjakan Dan itu boleh orang tahu juga Contoh Buat motivasi Boleh Misalkan Saya lelang Tumblr ini Misalkan Saya lelang Ayo siapa ibu-ibu Yang pengen beli Tumblr ini Kemudian ada yang bilang Saya mau Sejuta Dua juta Sampai misalkan Kejual tiga juta Kemudian ibu ke depan Sudah dibeli Tiga juta Lalu kemudian kata Ibu Saya akan sedekahkan ini Buat teman-teman Muala Center Magelang Kemudian Ketika Di-publish Seperti itu Penyakit yang pertama Biasa muncul Apa? Ria Ujung Tapi niat ibu itu Sebenarnya Pengen memotivasi Yang lain Supaya semangat Buat bersedekah Itu boleh Tapi amalan Yang diposting Amalan yang disebarkan Sama amalan Yang semunyi-semunyi Harus banyak Yang semunyi-semunyi Apakah sahabat Punya amalan Yang semunyi-semunyi? Punya Bilal bin Rabah Radi Allah Salah satunya Ketika Rasulullah Masallahu wasallam Isra'am mirad Kemudian di surga Rasulullah Masallahu wasallam Itu mendengar Trompahnya Bila Melihat trompahnya Bilal Maka selesai Kemudian bertanya Kepada Bilal Hei Bilal Apa yang membuat Sendalmu ada di surga? Bayangin Rasulullah Masallahu wasallam Gak tahu Kenapa sendalnya Ada di surga Orangnya masih hidup Sendal jepitnya Trompahnya Bilal Ada di surga Sendal emasnya Fir'aun Adanya di neraka Kemudian ditanya Wahi Bilal Apa yang biasa Kamu kerjakan? Kata Bilal Biasanya aku mengerjakan Ya Rasul Setiap beres wudhu Aku senantiasa Aku satu Aku senantiasa jaga wudhu Setiap beres wudhu Aku solat Dua rokaat Sukrul wudhu Kemudian Rasulullah Muhammad Sallallahu wasallam Itu diam Amalan itu Yang membuat Sendalnya Bilal Sudah di surga Seandainya Seandainya nih Kita mau ngehisap Diri kita Kalau baperan Kita nih Jangan-jangan Jangan-jangan nih Jangan-jangan Sosial media kita Instagram kita Facebook kita Twitter kita Itu lebih soleh Daripada diri kita Kang Boni Bisa jadi dipandang Sama bunda Sama teteh Sama aa Ini soleh banget Kalau liat youtube Saya tuh suka Deg-degan gitu bunda Ini siapa sih Saya lagi seneng Liat youtube sendiri itu bunda Ini siapa Kayaknya soleh banget gitu Omongannya Bagus banget Sejatinya Belum tentu Saya sebaik Itu Ini bahaya Luar biasa Bunda Pengen tau Tentang seseorang Temenin Safar tiga hari Kalau enggak Temenin Perjalanannya Baru keliatan Gimana aslinya Seseorang itu Kita luar-luar biasa Tetangga aja Yang baru kena selewat Udah kita omongin Tuh liat tetangga tuh Beli motor baru tuh Pasti nyicil Utangnya banyak Nenye nyicil motor Mobil nyicil Baru lewat Baru kenal selewat Jangankan yang dikenal Yang enggak dikenal aja Kita omongin juga Sobat liat Bunda kesini jalan Naik motor atau naik mobil Itu ketemu sama orang Tiba-tiba di komen aja sama Tuh tuh liat tuh Liat si mbak itu Ih dan dan Nggak kenal aja Kena komen kita Luar biasa Kalau pengen liat seseorang Kenal sama seseorang Temenin masa-masa Hari-harinya Tiga hari aja Nggak lama Yang hebatnya Umar bin Khotab Radyalauan Ketika ada seseorang Yang membawa kabar berita Tentang muslimin Itu ditanya dulu Udah nggak kamu menemenin dia Selama sepuluh hari aja Membersamai dia Selama sepuluh hari Belor Beritanya Nggak diterima Sama Umar bin Khotab Radyalauan Amalan yang kita posting Postingan-postingan kita Di Instagram Di social media Ini kadang menunjukkan Kemudian kesolehan kita Yang luar biasa Padahal Nyatanya belum tentu gitu Tahajud yuk Postingannya sih tahajud Tapi belum tentu dia tahajud Mungkin kebangun aja Kebangun sama hantu Ya Erep-erep Kalau disundain Atau lagi nonton champion gitu Ah tanggung Update status dulu aja Tahajud yuk Padahal belum tentu dia Tahajud Tapi bagus nggak kan Saya dakwah di social media Bagus Jangan dihilangkan Yang lebih hebat lagi Dakwah di social media Dijalankan Tapi kenyataan juga Senantiasa lebih baik Daripada social media Maka yang diusahakan Sekarang di PR kita Sebenarnya gimana nih ya Social media kita Sama aslinya Social life Kehidupan asli kita Sama kehidupan social media kita Lebih hebat Kehidupan asli kita Kalau bunda posting Misalkan sedekah Beras Ketetangga Diposting di social media Harusnya Dia nggak diposting Itu lebih banyak Sedekahnya daripada Yang diposting Yang sering terjadi Dipostingnya satu kali Kesananya nggak pernah sedekah lagi Yang bangganya Mengiringnya Luar biasa Ini jadi penyakit Penyakit di mana? Di hati Akhirnya hijrahnya Sampai mana? Hijrah cuma sampai fisik Buka Quran Surat Al-Arab Ayat 26 Silahkan Jangan bengong Lihat Quran Surat Al-Arab Ayat 26 Quran Surat ke 7 Ayat 26 Nanti di download di Quran Android ya Kalau ada Playstore Quran Surat ke 7 Ayat ke 26 Sudah bunda? Teteh udah? Ya Ya Bani Adama Kod Anzalna Alaikum Wahai Anak Cucu Adam Sesungguhnya kami telah Menyediakan pakaian Libasai Yuwari Sawatikum Kami telah Menyediakan pakaian Untuk menutupi Auratmu Warisya Dan untuk Perhiasan bagimu Dan pakaian Takwa Adalah pakaian Yang paling terbaik Sampai disini Kita notes dulu Allah Subhanahu wa ta'ala Menyeru kepada Setiap anak keturunan Adam Ya Bani Adama Kod Anzalna Alaikum Wahai anak keturunan Adam Sesungguhnya Aku telah menjadikan Bagimu Pakaian Fungsinya dua Fungsi yang pertama apa? Satu disitu apa? Menutupi Aurat Yang satu untuk Menutupi aurat Maka batasan aurat Seorang wanita Kata Rasulullah M.A.W. Ketika ditanya Oleh Sahabiah Dimana Batasan Aurat itu ya Rasulullah Maka kemudian Rasulullah S.A.W. Mengatakan ini Lapak tangan Dan Muka Maka bercadar Itu adalah Biasa Yang digunakan oleh Istri-istri Nabi Dan teruntuk juga Anak Nabi Muhammad S.A.W. Yang biasa dikerjakan oleh Fatimah Jadi ketika Teteh bercadar itu Teteh sedang Mengikuti Apa yang biasa dikerjakan oleh Fatimah Aisyah ketika Kemudian Tawaf Juga pernah Sahabah mengatakan Menggunakan Cadar Jadi pakai cadar Tidak masalah Tapi Rasulullah S.A.W. Itu kemudian Mengatakan Bahwa Batasan Aurat itu adalah Bagi wanita Muka Dan Lapak tangan Maka Teman-teman Yang dirahmati oleh Allah S.A.W. Bagi seorang Akhwat Teteh-teteh Ibu-ibu Bisa mendapatkan itu Kejelasannya Di Quran Surat Al-Ahzab Ayat 59 Atau di Quran Surat An-Nur Ayat 31 Itu batasan-batasan Dimana Aurat Di batasan-batasan Gimana berpakaian yang baik Kata Allah S.A.W. Nanti ada di hadisnya Bagaimana kemudian Kita berpakaian yang baik Bagi laki-laki Juga ada batasannya Lutut Maka kalau main putsal Jangan pakai Selana pendek lagi Apalagi kalau main putsal Pakai cadar Janganlah hindari Itu tidak baik Sekarang kan lagi musim Lomba 17 Laki-laki Didandani wanita Ini ngeri banget Kata Rasulullah S.A.W. Tidak boleh Laki-laki berdandan Seperti wanita Wanita berdandan Seperti laki-laki Ini aneh banget deh sekarang Yang laki pengen jadi cewek Yang cewek pengen jadi cowok Kan gitu ya Sampai ada banci yang bilang Ustaz Aku ini adalah Seorang wanita Yang terjebak Di tubuh laki-laki Oh kamu itu jin Gimana sih Gak ada Allah menciptakan itu Manusia itu Setengah-setengah Gak ada Setengah laki Setengah cowok Setengah wanita Gak ada Udah pasti Kalau laki ya laki Kalau wanita Ya wanita Dan Allah Sangat Sangat Ngewanti-wanti Supaya Bahkan Rasulullah S.A.W. Kemudian dikatakan Jangan sampai Dandanan seorang laki-laki Menyerupai seorang Wanita Maka di anting itu Kebiasaan Mohon maaf Di anting itu Adalah kebiasaan Orang-orang Gay, homo Zaman dulu Buat menandakan Orang itu homo Maka anting biasanya Kalau antingnya di kiri Itu jadi lakinya Atau jadi ceweknya Jadi bukan gaya Laki-laki di anting itu Simbol gay Sebenarnya zaman dulu itu Wanita Harus pakai anting Silahkan Tapi gak usah Kayak anak pangrok Gitu ya Gak usah Sampai pakai apa disini Maka sikat gigi Kadangnya Sampai Itu ngeri juga Jangan berlebihan Laki-laki ada batasan auratnya Wanita ada batasan auratnya Maka pakai kaos kaki gimana? Harus pakai kaos kaki Laki-laki Kalau mau pakai kaos kaki Ya gak usah lah ya Biasa Wanita Boleh pakai kaos kaki Buat ditutup Mau pakai kaos kaki bola Boleh Ya sampai segini Silahkan Ditutupin Karena kakinya wanita Itu juga jadi aurat Makanya waktu Kang Boni kuliah Nanya sama temen Itu beda-beda temen saya bu Kalau temen saya itu Ngelihat wanita cantik itu Dari Mohon maaf Dari ketiaknya Dari keleknya Kalau keleknya putih Ketiaknya putih Uh cantik Nah kalau saya Justru ngelihat kakinya Kalau kakinya itu Tidak perpecahan suku Gitu ya Karena suka ada perpecahan Nah itu saya kurang suka Kalau hitam Nah istri saya itu Istri saya Saya lihat pertama kali Itu dari kaki juga Jadi cukup ngelihat kaki Saya udah kebayang Bagaimana hatinya Ahlaknya Indahnya udah kebayang Kaki aja dirawat Apalagi yang lain Apalagi yang lain gitu Kebayang gak Padahal di injek-injek Ini jadi kakinya itu putih Tumitnya bersih Oh udah deh langsung Suka itu Rata-rata nih Julu ya dulu Mantan aku semua Pasti kakinya putih-putih Bersih gitu Terawat gitu Kadang ada juga yang nipu Kakinya putih Kesinnya hitam Dan berbulu Ah itu yang ngeri Jadi aurat juga Ada wanita laki-laki Yang terangsang Lihat kaki Serius Lihat kaki itu Bahaya banget ya Maka Seorang wanita Batasannya gitu Balik lagi ke yang tadi Yang pertama Pakaian fungsinya apa? Menutup aurat Aurat itu gimana sih? Apa sih aurat itu? Apa ya? Apa aurat itu? Sederhananya aja Umuk sederhananya Aurat itu apa sih? Aurat itu berlian Bukan Ya apa? Ada yang mau jawab? Wanita Ya silahkan Apa? Bagian yang harus ditutupi Kenapa harus ditutupi? Gak boleh terlihat Kenapa gak boleh terlihat? Bisa kenimbulkan syahwat 100 ribu rupiah buat Teteh Kenapa aurat harus ditutupi? Nah pertanyaan sederhana Kita logis sedikit aja Kalau bunda Atau Teteh Maka baju Malu gak? Eh sorry Kalau bunda Teteh gak makai baju Malu gak? Bener A Maka baju Gak makai baju Malu gak? Mas Gak makai baju Malu gak? Malu gak? Kenapa malu? Kenapa malu? Kucing ada bajunya gak? Kalau manusia ada bajunya Siapa zaman Yang membuat baju itu siapa tuh? Dari zaman kapan? Bapak konveksi dunia itu siapa? Idris Nabi Idris Bapak konveksi dunia Dirubah jadi dalam bahasa Inggris Jadinya Dres Dreses Dreses Padahal dari zaman Nabi Idris Penyulam Kain Pertama kali Jadi bapak konveksi dunia itu Nabi Idris dulunya Yang bikin pakaian Baru akhirnya Kalau pakaian baju besi Perbesian Itu siapa? Bukan orang Madura Ini ada lagi Nabi siapa? Yang bikin baju besi itu Nabi Daud Kalau seseorang gak pakai baju Malu Maka Allah kasih Kemudian Aku jadikan pakaian Sebagai penutup aurat Sebagai penutup aib Kita datang ke pengajian Aib-aib kita ketutup Kita datang ke masjid Aib-aib kita ketutup Kita rajin sedekah Melakukan kebaikan Aib-aib kita tertutup Pakaian sebagai suatu kebaikan bagi kita Yang menutup keburukan-keburukan Yang ada dalam diri kita Ditutup sama auratnya Wanita batasannya ini Laki-laki batasannya ini Lalu kemudian Fungsi dari pakaian Yang kedua adalah Apa? Perhiasan Apa fungsinya perhiasan? Pakaian katanya Enggak Fungsi pakaian sebagai perhiasan Kenapa harus disebut perhiasan? Ada apa dengan perhiasan? Bunda pakai pakaian Eh, pakai perhiasan Biar apa sih? Indah Terus apa lagi? Sayang Eh, maaf sayang Teh Pakai perhiasan Biar apa? Fungsi perhiasan itu apa? Menarik Cantik Terus apa lagi? Bagus kalau dilihat 100 ribu rupiah Buat Teteh Hebat loh Masih SMA ya? Oh, udah lulus Ya, makasih Apa? Hah? Pak Oh, manggil aku pak Bahaya Fungsi perhiasan apa? Sesuatu yang dibanggakan Yang ingin diperlihatkan Sama orang Gitu gak? Bunda kalau pakai perhiasan Sama yang disimpen Banyak yang dipakai Atau yang disimpen? Hah? Halo, kenapa jadi stres gini? Santai aja Kalau perhiasan Banyak yang disimpen Atau dipakai? Di rumah Atau di pegadaian? Perhiasan Perhiasan banyak yang disimpen Yang dipakai Disimpen Perhiasan yang dipakai Sedikit lebih banyak Yang disimpen Daripada yang dipakai Baju lebih banyak Yang dipakai Yang disimpen Disimpen Yang dipakai Cuman atu Yang disimpen Banyak Apa yang maksud Hikmah dari sini? Allah jadikan kemudian Pakaian sebagai penutup aurat Satu Nutupin aib-aib kita Yang kedua Pakaian sebagai perhiasan Sesuatu yang kita banggain Yang sering dandan Cewek atau cowok? Ibu atau bapak? Kalau ada satu keluarga Wajunya sama Ungu-ungu-ungu Sampai anaknya sama Itu ide siapa kira-kira? Ibu Udah kejawab Di mal yang sering belanja Itu ibu atau bapak? Ibu Siap Yang suka matchingin Ini pink Baju pink Selana pink Tasnya pink Itu siapa? Ibu Luar biasa Yang suka begini nih Pah Itu pasti ibu juga Baju hijau Atau baju merah Eh milihnya biru Itu siapa biasanya? Ibu juga Yang tau Berapa senti Derajat Bros Dipasang Itu siapa tuh? Ibu Itu ngacanya luar biasa Apa doa ngaca? Ngacung Iya Bunda maaf Fahasini khuluki Bunda mau mendapat hadiah gak? Iya Seratus ribu rupiah Ini dede sini sayang Sini Sama-sama Allahumma kamah Hasanta Kholki Fahasini Ya Allah Ya Rabbi Sebagaimana engkau telah memperindah penciptaanku Maka perindah pula Ahlakku Ahlakku Sebagaimana engkau telah memperindah penciptaanku Perindah pula ahlakku Ya Allah Sebagaimana engkau telah memperindah penciptaanku ini Ya Allah Yang tampak indah dari luar ini Ya Allah Perindah pula apa yang ada di dalam Libasu taqwa Zalikal hoyir Sebaik-baiknya pakaian itu adalah pakaian taqwa Ya Rasulullah SAW Apa itu taqwa? At-taqwa hahuna At-taqwa hahuna At-taqwa hahuna Taqwa itu disini kata Rasulullah SAW Taqwa itu di hati Tapi bukan berarti Ketika di hijab Teteh bilang gini Ah saya nanti aja di hijabnya Yang penting hijab hati dulu